Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, salam damai semuanya Selamat datang kembali di One and Only Ekyo Media Sebelumnya, biar kalian gak ketinggalan seputar kita-kita Kalian bisa banget melipir Ke akun Instagramnya Om Higie di at Resnayusa Terus ada akun Instagramnya Ekyo Media di at Ekyo Media Dan akun Instagramnya Om Herdi di at Herdian Nyadi Seperti judulnya Mau dibawa kemana Kamen Rider Revice? Mencari tujuan dari Kamen Rider Revice? Setelah kemudi pertama oleh Ortega masih ingat Dan sekarang Akaisi yang semuanya menghilang Dan sekarang mengomentari Kamen Rider Revice episode ke-43 Sudut yang menyempit, konflik yang gak tau dibawa kemana itu tadi Ini cuma pertarungan antar keluarga Meski Gifu pun hadir di tengah-tengah mereka Toh, darah, dan sel Gifu ada di mereka Ya ujung-ujungnya pertarungan sedarah aja semuanya Min, aduh kok kasar banget sih kamu sih Om Higie Kesannya gak ada kesan positifnya sih di Revice Min, kok kamu jahat banget sih? Aku kan fansboy Revice Ya, oke Mengomentari Kamen Rider Revice episode ke-43 Ada yang bilang di kolom komentar Kenapa telat Revice-nya Om Bahas-bahas Revice Ataupun mengomentari Revice-nya kok telat ya Udah sebel banget ya sama Revice Udah enak ya sama Revice Enggak sih Lebayah kalian Enggak juga Lagi banyak kerjaan aja di kantor gitu Cuma Don Brothers mah harus dibahas Itu namanya males Om Enggak sih Intinya Revice akan dibahas kok Tenang aja gitu Buat kalian yang suka gaya bahasan kami untuk Revice ini Ya, terima kasih gitu Silahkan masuk lagi dan menonton lagi, oke Fanboy Revice juga silahkan masuk Kita gak pernah kok ngasarin Revice ya Sayang-sayang ya Revice jadi semacam kardus rapuh Yang ditempel stiker pecah belah gitu Riskan di mana-mana Ya, pecah Mengomentari Kamen dari Revice episode ke-43 Gifu sama Itu udah setara pacar kalian Di waktu PMS Ataupun lagi menstruasi gitu Sensitif Ambekan Mudah tersinggung Akaisi bertanya apakah kontribusinya udah cukup Dan maksimal Ternyata tidak gitu Dijawab cuma geleng-geleng doang Dengan suara kayak anak ayam Monster yang sangat aneh Baju emas-emas gitu Udah kayak biduan Bajunya warna emas Udah kayak biduan dangdut Yang berdendang di acara kondangan minggu siang Tudung di kepalanya Udah kayak outfit ibu-ibu di jalan raya Yang pake motor metik Sen ke kiri Beloknya ke kanan gitu Aduh om kasar banget kamu Aduh om kasar Pokoknya ke Revice ya Oke Mengomentari Kamen dari Revice episode ke-43 Posisi ini Akaisi Begitu merendah disini Terlihat ya Penghambaan dan takutnya Akaisi pada Gifu Jobdes Gifu sama disini Padahal sama aja dengan Orteka dulu gitu Ngehambatin musuh Pake kroco Dia munculin kroco yang banyak Dia cuma bergerak selangkah dua langkah Ngandelin pasukannya sendiri Yang memang nanti dilawan ya Sama Iki dan Vice secara langsung Akaisi disini merasa gagal sebagai messenger Ya Alias penyampai pesan dari si Gifu Akaisi yang udah mati seharusnya Kemudian dibangkitkan kembali oleh Gifu Keabadian Akaisi musnah Benar kata Peter Pan ya Buat tak ada yang abadi gitu Noah om Noah bukan Peter Pan gitu Terserah Om Hige masih memanggil mereka Peter Pan Oh iya kapan sih mereka manggung Oke Sebuah surat dan curhatan dari Akaisi gitu Pada om Hige ya Hai Tuan Gifu Kata Akaisi Lagi apa nih Maaf ganggun nih Siang-siang Tuan Gifu Lagi istirahat gak Maafkan aku ya Tuan Gifu Karena gagal membuat evolusi manusia ini terhenti Padahal bukan gagal prosesnya loh Aku aliasi Akaisi ini Ya ini aku Akaisi gitu ya Anak gang Duren itu ya Ya salah Akaisi kenapa mati gitu Bukan berarti salah sistem dari Gifu sama Harusnya maafkan aku yang telah mati Di medan perang dengan konyol di tangannya Revice Iki dan Vice ya Aku menginterupsi pertarungan Veil dan Death Stream kemarin Akan ada penggantiku ya Daiji ya Yang sudah jelas wahai tuanku Gifu Kita akan menghancurkan umat manusia Dan dia sudah tahu Aku sudah akan memborbardir Ararat Heh Bodoh sekali orang yang ke Ararat ya Namun wahai Tuan Gifu Dia masih bodoh juga ya Mencari seonggok kata pahlawan Padahal dia hanya tenggelam dalam fantasi Dan kesepiannya saja Kalian tahu siapa maksudku? Iya itu Daiji Malah menyalahkan ketiadaan Kagero dalam dirinya Aku Akaisi memohon untuk memberikan Apa ya Semuanya Dan kau juga memberikan kekuatanmu Dalam menyampaikan pesan ini kepada para rider Terlebih ahli warisku ya Daiji Itu sih Whatsappnya Akaisi ya Ke Om Hige ya Eh salah sorry Iya bener Cuma di share gitu Itu adalah ungkapan Akaisi ke Gifu gitu Nah itu katanya gitu Setelahnya Akaisi lalu ngajak ngopi Gifu sama gitu ya Karena Gifu katanya love language-nya adalah diberi hadiah Alias seneng banget dan janji Nggak ngambekan kalau ada hadiah Mereka berdua lalu ngopi di puncak Sambil melihat kemacetan disana Lah om kok konten ini nggak jelas sih ya Kalau jelas dan sarkastik dan lain-lain Kalian bilang kasar Mengomentari comment writer revise Episode ke 43 Menit 4 lebih 45 Om Hige malah kasihan Sama Busang Coba kalian lihat sendiri gitu Gesturnya setelah bilang gitu pada Yukimi Gencang serahkan saja pada aku gitu Kepada Yukimi Terlihat dia adalah Kayak apa ya Memberikan gestur untuk memukul dadanya sendiri Terus pengen adu jotos gitu Sebagai tanda semangat Kalian lihat ya Ada sebuah apa ya Tanda-tanda di tangannya gitu Cuma nggak ada yang balas adu joseph sebut Kasian banget Itu funny moment satu-satunya di episode kali ini kayaknya Keren banget Keren-keren-keren revise ini ya Mengomentari comment writer revise episode 43 Memahami pola fikir Daiji Aku adalah seorang pahlawan Kata Daiji Aku adalah main character Aku adalah penolong umat manusia Aku adalah siapakah diriku? Ya dia sampai lupa gitu Terlalu memikirkan antara Apa ya Kebiasaan yang lainnya Sehingga aku lupa siapakah diriku Apakah aku terlalu marah Karena pelantikan pertama sebagai regu tim Pas dulu ya Pas monster datang yang jadi rider utama Malah kakaknya alias Iki Tunggu-tunggu Jadi seharusnya akulah yang jadi revise kan Aku adalah main character gitu Aku terlalu marah Sampai kakakku itu berjuang mati-matian Dan bisa melukai Gifu Dan apa ya Ada change untuk melukai Gifu Tapi aku masih tutup mata gitu Gara-gara aku benci kakakku Kayak lagi aku adalah Daiji Nah gitu Kayak apa ya Aku berpikir gitu Tidak ada yang bisa mengalahkan Gifu Aku berpikir seperti itu Wah iya juga ya Aku gak melihat nih Padahal Iki bisa aja melakukan perlawanan ke Gifu Pala aku tutup mata sama semua ini Wah benar Positioning aku ini sudah sangat pas Aku adalah orang yang bebal Dan aku ngambek Karena aku bukan rider utama Title Kamen Rider ini membuat aku berat gitu Semua berkata aku adalah hero jalur kanan Mending aku jalur kiri aja Ungkap si Daiji Ini bukan kata Om Hige Kata Daiji ya Kalian kan kalau naik angkot pas sampai tujuan Bilangnya kiri-kiri bang gitu kan Enggak kanan-kanan Enggak kan Aku juga milih oposisi jalur kiri Apa sih Enggak ya Pokoknya jalur kiri gitu hero dia Lantas aku harus ngapain gitu Hero Misang gitu Apakah aku sudah benar? Oh sudah benar Daiji Kamu keren banget Oh ya jelas kamu jangan langsung tersadar Bahwa ayahmu udah adu jotos Dan sekarang di fase kritis Ketika kemarin Destry melawan Vail Terus kamu taubat Dan balik lagi jadi support Iki Ya jelas jangan dong Ingat kamu adalah titisan main character gitu Nah si Iki itu sengaja Kagak jadi MC yang benar biar lu muncul Lunya malah Malah keren maksudnya Wah keren sih ini semuanya Iki Weekend Dan semua-semua yang ingin Apa yang ngalahin Akashi dan Gifu Yang jelas Semuanya ngelawan villain gitu Sudah jelas-jelas Yang dilawan siapa gitu Kalau Daiji kan enggak Daiji kan keren gitu Ya jelas beda gitu Biar keren dan biar mental healthnya Aku enggak keganggu kata Daiji Apalagi dengan toxic positivity Yang terus Iki sebut gitu Apa-apaan ganggu Aku dong keren gitu Enggak ada jalan sama sekali gitu Pengennya bantuin umat manusia Dengan cara apa? Misu-misu ke musuh Ih kalian enggak tahu ya Aku pengen mulai kontrak gitu Dengan Gifu Untuk apa gitu Kalian tahu enggak? Ya untuk ngalahin Gifu itu sendiri dong Atau enggak gitu Aku seneng-seneng aja Melakukan ini semua gitu Hal yang sangat kontradiktif Dibilang Eji Seperti keren juga sih Kalau ternyata aku yang menjadi final boss Dan last boss Karena aku kan hero Bebas dong Sudut pandangnya diperluas gitu Aku hero Bagi para iblis Itu ungkapan Daiji Tolong ya Jangan hina Kagero gitu Dia itu balancing aku gitu Aku enggak bisa stabil kayak dia gitu Ibarat dia itu adalah anti-depressan aku Buat Kagero You the best man Itu adalah sesi curhatnya Daiji ke Om Hige Keren ya gitu Uh banget gitu ya Om Hige mah review curhatan mereka aja Enggak komen kok enggak gitu ya Kalian Yah itu pokoknya Oke mengomentari Kamen Rider Revice Episode 43 MPV kali ini adalah Hikaru My man Demi membalaskan dendamnya Kehilangan orang tua Yang merupakan jalan untuk berubah menjadi kuat gitu Bagi dirinya Memanfaatkan semuanya yang ada Semua genomics Dimanfaatkan secara Edan sih dia Agar bisa mengalahkan akai isi Yang sudah setingkat lebih abadi Wah Setingkat lebih abadi Kok bisa ya Masih dikalahkan Kekuatan sakit hati gitu Hati-hati kalian ya Makanya jangan nyakiti perasaan orang lain gitu Apalagi sampai nyakitin fisik Kekuatan orang yang sakit hati dan dizolimi Akan dijabah sama Tuhan gitu Ya jelas-jelas bahwa Hikaru ini meminta sama kami sama Sedangkan akai isi meminta sama Gifu sama Ya jelas kalah akai isi lah Mantap ya Jalan ceritanya yang sangat terbaik Momentari comment dan revise episode ke-43 Permintaan maaf dari Kasumi yang merasa bahwa akhir hidupnya telah dekat Semua perkataannya membuat tercengang warga RW1 RT4 Kelurahan Weekend Masumi meminta maaf bahwa ia yang bersalah karena semuanya Karena menyeret semua masuk ke dalam lembah perlawanan dengan Deadman Yang paling wadidaw adalah dia menyalahkan dirinya atas perlakuan dia Yang menstempel George dengan iblis di saat George kecil Efek yang ditimbulkannya adalah George jadi kaku acting Sering bicara What? I'm sorry Calm down Hei Ya betul katanya George jadi anak jaksel setelah dicap setempel iblis Mengomentari comment dan revise episode ke-43 Sudah dijelaskan bahwa Gifu sama sudah menyerah berharap kepada manusia Hah Ngakak kocak ya Susah Apa ya Susah banget itu orangnya tuh Orang gak sih? Sudah sensitif Ambekan tiba-tiba menyerang Mudi Song ngatur gitu Terus ini kayak ngapain berharap sama manusia Gifu ngapain berharap sama manusia Terus nyerah Terus ada manusia yang berharap sama iblis Seburuk-buruknya perlakuan adalah berharap kepada makhluk Catat ya Ini emang kocak gitu Enggak gitu Enggak kan kok ngancurin langsung gitu Ke ararat dulu nih Biar pencitraan padahal mau dihancurin langsung Atau enggaknya ya tetap aja gak jelas gitu Eh kasar om gitu Lo emang bisa buat cerita om Ararat kan dibuat karena manusia diharapkan Kayak menyembah Gifu sama om Nah ini Gifu kan kecewa berat sama manusia Oke 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 Sorry Wah semua kaget pas Akaisi bilang Deiji adalah ahli waris Wah ya betul dong Deiji ingin jadi final boss Tapi tidak 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 Bridging ini semua hanya untuk memunculkan kembali Kagero ya Di minggu depan oke Ya kayak titisan Kagero mungkin Keren banget ini sih super duper plot fucking twist gitu Apakah outfit ibu-ibu PKK yang dipakai Gifu Membuat Gifu sekuat ini Deiji tidak mengubris adanya kesempatan Iki untuk bisa mengalahkan Gifu Pokoknya apa yang dia lakukan Iki itu salah Dan tidak ada sangkut pautnya dengan kebajikan yang ia miliki Deiji terlalu gak jelas itu Enggak enggak Terlalu out of the box gitu maksudnya ya Kasian mental Deiji ya Terlalu open minded Skip mari ke pandangan yang fokus dan juga serius dari om Hige oke Dari tadi bercanda mulu sih Oke sekarang serius ya Bisa aja kemudian kita mengiyahkan pergerakan Deiji yang serius melakukan serangan finish kepada Akaishi Adalah kekesalan dia yang merasa terbodohi akan bodohnya Deiji sendiri Dalam berpikiran mengenai kewarasan menjadi sosok pahlawan Rendah literasi mengenai sudut pandang kepahlawanan tersebut menjadikan Deiji bias terhadap pandangan dia sendiri Deiji yang penuh ambiguitas memandang hitam sebagai putih Lewat pandangannya sendiri yang sangat bias dan juga kacau Bisa saja ya kemudian kita menerka bahwa Deiji membutuhkan Gifu untuk mengalahkan Gifu di kemudian hari Kayak kasusnya di Bleach Atau Deiji menegakkan sifat iblis menurut versi writer Hantakinosita Agar menjadi pahlawan jalur iblis dan menghianati Revice Itu bisa aja gitu Namun semua pergerakan cemerlang itu terlalu sulit digapai oleh bridging cerita seperti ini yang sangat sederhana Apa yang dilakukan oleh Deiji itu terlalu sulit bagi kita yang selalu kebingungan versi penonton terkait mood dan juga jalan yang dia pikirkan Lantas memang benar Deiji pun kebingungan dan jujur bercerita terhadap Hiromi Bisa saja kemudian Deiji ini berperan sebagai misencir bagi Gifu pengganti dari Akaisi Dan memantik Iki yang di opening song keluar sebagai sosok iblis yang lupakan segalanya Lupa keluarga dan lupa jadwal nonton teater AKB48 Dimana Deiji melawan Iki dengan mode yang sangat hazard Kami para penonton sudah tidak berharap apa-apa terhadap Revice Kalian harus mengerti bahwa Ekyo Media mengomentari ini adalah sebuah ajang dimana kami berekspresi Atas kesayangan dan kepedulian kami agar series ini alias Revice Ataupun Kamen Rider mendapatkan atensi dari kalian lagi Walau itu buruk ataupun baik Jadi biar rame aja panas di lingkupan forum Agar series ini tetap menjadi bahan diskusi di lingkupan kecil yang kami miliki Ya gak apa-apa Terus terang aja gitu dengan berbicara dan sedikitnya menjadikan wadah untuk diskusi lebih lanjut Membuat series ini hidup di dalam diri kita dan lingkup komunitas walaupun kecil Minggu depan ya Sepertinya wujud Kagero akan datang lagi pada dirinya si anak mudi alias Deiji Semoga teguh pendirian sekarang gitu Mengomentari Kamen Rider Revice Apa yang kami komentari adalah wujud kecintaan bukan kebencian Kalau kami benci akan kami tinggalkan dan sudah kami tidak akan bahas lagi Dan itu bukan kami Jadi stop mempertanyakan apakah kami suka atau tidak dengan Revice ini Apakah kami malas Juga jangan ditanyakan lagi oke Yang jelas kami mencintai Tokusatsu, Kamen Rider, Super Sentai Dan apapun itu all about Tokusatsu Terima kasih telah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh I love Revice Terima kasih telah menonton